Di sela kunjungan kerjanya di Palembang, Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu membantu mendesain sejumlah bangunan yang rencananya akan dibangun di kota Palembang, seperti Gedung Islamic Center dan Pasar Cinde. Dua gubernur tersebut langsung melihat lokasi yang rencananya akan didesain. Diawali Pasar Cinde di Jalan Jenderal Sudirman, yang rencananya akan dibuat menjadi pasar modern, yang kini mangkrak setelah groundbreaking 2018 lalu. Dilanjutkan ke Dermaga Ampera, lalu menuju Pulau Kemaruh. Di pulau yang terkenal dengan pagoda kelenteng tersebut, Pemprov Sumsel berencana membangun Islamic Center. Akan mendesain Islamic Center di lokasi baru ya, dengan berbagai pertimbangan. Kalau saya tadinya menyarankan, kalau mau bagus di pulau Kemaruh. Udah lihat lokasi tadi? Udah lah lokasi, disana kan udah ada pagoda, ada vihara ya. Sehingga kalau ada pusat-pusat keagaman lain, utamanya agama Islam, pas gitu. Saling hibah itu ada, jadi mekanismenya ada. Nah mudah-mudahan kalau berhasil, saya membayangkan akan jadi kebanggaan Sumatera Selatan lah, landmark baru, sehingga nanti pariwisata meningkat. Karena latar belakang Gubernur Jawa Barat tersebut adalah arsitek. Jadi alasan Gubernur Sumsel diminta membantu desain dari pembangunan tersebut. Karena kita tahu rekam jejaknya kan, dari berbagai pusat peribadatan, taman-taman, yang di Bandung waktu beliau wali kota, kita bukan gak ngikutin, ngikutin banget. Karena saya bupati pada saat itu. Jadi saya tahu. Cuman kita beda organisasi kan, dia di APEXI, kita di APEXI. Dia di APEXI, kita 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 di APEXI. Sungai Musi termasuk Pasar Cinde dan Islamic Center Palembang diharapkan menjadi lokasi andalan yang mendatangkan kesejahteraan warga Sumsel. Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang Terima kasih.